Semua orang kudus Allah Doakanlah kami Hari untuk memberingati Santo Francisco Saferius secara khusus ditetapkan pada tanggal 3 Desember Beliau lahir pada tanggal 7 April 1506 di Castel Javier, Navarro, Spanyol Beliau adalah misionaris yang aktif menyebarkan acaran agama katolik di benua Asia Meliputi India, Indonesia, Jepang, dan Tiongkok Yang merupakan tempat wafatnya pada tanggal 2 Desember 1552 di Sang Chuan Karena demam akibat kelelahan Beatifikasi dilakukan pada tanggal 25 Oktober 1619 oleh Paus Paulus V Dan karunisasi dilakukan oleh Paus Gregorius XV pada tanggal 12 Maret 1622 Santo Francisco Saferius merupakan santo pelindung para misionaris Riwayat Nama asli santo Francisco Saferius adalah Francisco de Yasuyas Piliqueta Sebagai putera bangsawan Basque, ia dilahirkan di Castel Javier Atau yang dalam bahasa Spanyol sendiri disebut Javier Namun akhirnya Castel tersebut hancur karena invasi Castilla terhadap Navarro pada tahun 1512 Pada umur 19 tahun Pada umur 19 tahun, Santo Francisco Saferius masuk Universitas Paris yang kemudian Yang menyandang gelar Lysong Caesar atau Sarjana Seni pada tahun 1530 Lalu ia melanjutkan studi teologi Di sana ia berkenalan dengan Ignatius Loyola dan Petrus Faber Yang keduanya juga merupakan orang kudus yang diakui oleh kereca katolik Saat itu, kedua orang kudus tersebut sedang berusaha untuk mendirikan suatu urdu Melihat kapabilitas Francisco yang cukup baik Ignatius mengajaknya untuk bergabung Awalnya, Francisco menolak ajakan tersebut karena lebih tertarik dengan hal duniawi Namun Ignatius menggunakan kata-kata Yesus untuk meluduhkan hatinya Akhirnya Francisco memutuskan untuk bergabung Ia mengikat janji bersama Santo Ignatius Loyola, Santo Petrus Faber Dan keempat orang lainnya di Monmark Pada tanggal 15 Agustus 1534 Mereka mengucapkan kawal kemiskinan dan kesucian Lalu terbentuklah Urdu Serikat Jesuit seperti yang kita kenal saat ini Ketika Francisco berusia 34 tahun Santo Ignatius memutusnya untuk menjadi misionaris ke wilayah Asia atas permintaan Raja Portugal Raja Johannes III atau dalam bahasa Portugis disebut Dom Joao Raja tersebut bahkan menawarkan untuk menyertakan seorang pelayan untuk memenuhi segala kebutuhannya Namun ia menolak secara halus Ia berangkat meninggalkan ibu kota Lisbon atau Lisbon dalam bahasa Inggris dan Lisboa dalam bahasa Portugis Pada tanggal 7 April 1541 Sempat singgah di Mozambik selama 8 bulan Akhirnya ia mencapai Goa, India pada tanggal 6 Mei 1542 Di sana ia mengerjakan karya kerasulahnya selama 3 tahun Ia menyandang gelar nuncius apostolik atau duta besar tahta suci Ia melakukan tugas kerasulahnya di sepanjang pesisir timur India Selatan Francisco sempat menyeberang ke negara Sri Lanka Sebelum sampai di Ambon pada tanggal 1 Januari 1546 Yang sekarang merupakan wilayah negara Indonesia Ia membapti seribuan orang Ambon Ia juga berkarya di pulau-pulau lain di Kepulauan Maluku Termasuk Ternate dan Moro Hal ini menjadi salah satu awal sejarah kekatolikan di Indonesia Pada tanggal 27 Juli 1549 Franciscus menginjakan kaki di negara Jepang Ia berkarya di Kagoshima, Pulau Kyushu, dan Yamaguchi Ia berhasil membentuk jemaat di Hirado, Yamaguchi, dan Bungo Di sana ia menetap selama 2 tahun Selama itu pula ia melahirkan banyak penerus Jesuit di sana Lalu ia memutuskan untuk kembali ke Goa India Tak berhenti di sana Franciscus ingin meneruskan karya kerasulahnya di negara Tiongkok Ia sampai di Tiongkok pada bulan September 1552 Di pulau Sangchuan 200 km ke arah barat daya dari Hong Kong Sayangnya ia jatuh sakit karena kelelahan pada tanggal 21 November 1552 Sebelum ia mencapai daratan besar Tiongkok Ia akhirnya menghubuskan nafas terakhirnya di pulau itu pada tanggal 2 Desember 1552 Saat berusia 46 tahun Awalnya Cenasa Franciscus disemayamkan di suatu pantai di pulau Sangchuan Namun pada Februari 1553 Tubuhnya yang masih utuh dipindahkan ke gedung gereja Santo Paulus Malacca untuk sementara Terdapat makam yang masih terbuka sampai saat ini sebagai pertanda bahwa orang kudus ini pernah disemayamkan di sana Pada tanggal 11 Desember 1553 Cenasa Franciscus kembali dibawa berlayar Namun kali ini menggunakan sampan yang telah dihiasi Petinya diletakkan di dalam kabin yang dikelilingi tirai sutera, lilin-lilin, serta pembangian yang dibakar Diringi lambayan perpisahan dari seluruh orang di pelabuhan Malacca yang menghadarkan kepergiannya Sempat singgah di Sri Lanka dan Cochin Akhirnya jenazahnya tiba di Koa pada tanggal 15 Maret 1554 Keesokan harinya seluruh masyarakat mengiringi pengantaran cenasa ke katedral Ketika petinya dibuka tubuhnya masih tetap segar Padahal sudah 16 bulan sejak kematiannya Cenasanya kini disemayamkan di Basilika Bom Jesus di Koa Dalam sebuah peti perak pada tanggal 2 Desember 1637 Arti nama Franciscus berasal dari bahasa latin Franciscus Yang berarti orang Francis Nama ini diturunkan dari kata Frankus Yang berarti seorang Frank Yang merupakan bahasa Francis kuno yang berarti bebas Variasi nama Yang merupakan bahasa matang Begitulah kisah tentang Santo Franciscus Saverius, seorang misionaris yang dengan semangat mewartakan karya kerasulahnya dalam keterbatasan kondisi kesehatannya. Beliau sangat berjasa dalam perkembangnya agama katolik di beberapa negara Asia, tak terkecuali Indonesia, negara kita tercinta. Santo Franciscus Saverius, doakanlah kami.